Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Alhamdulillah Aidan, Jangan lupa like, share dan subscribe Alhamdulillah Gak kenalin, gak kenalin Tokoh top di Jogja ini Masih cap Gak ada orang Adujago yang gak kenal masih cap Gak ada orang Adujago 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 Alhamdulillah Istilahnya bisa bertemu Bisa bertemu Dan bisa istilahnya ngobrol-ngobrol Untuk kemajuan ke depan Nah, adu jago yang Aji Woh, itu masa lalu Biar dulu biar benar Lebih baik Mantan Adujago naik Haji Daripada kelihatannya Pak Haji Senengahnya suka adu-adu 17 tahun menurut saya gak jadi bose Masih Rauh mau mengajak ditulah setahun Biar itu belum dikar jadi dikar Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sebenernya Sebenernya saya seneng Mbak Pipi berharap Satu saat kalau pengajian rutin itu Mbaknya ya sebanyak ini Dari dulu kan saya bilang Kalau kemudian kalian ikut ngaji saya itu Jangan karena absen Jangan karena takut dipotong gaji Tapi bener-bener mau ngaji Kenapa demikian Ada satu hatis penjelasannya begini Tuhan itu membuat Sepuluh rahmat Seratus rahmat Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang Ada seratus kasih sayang Yang Tuhan ciptakan untuk hambanya Ternyata Rahmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia itu baru satu toh Satu itu pun dibagi kepada manusia Hewan, cin, tumbuh-tumbuhan, serangga, burung, belalang Dengan satu rahmat saja kita bisa melihat keindahan di dunia seperti ini Dan ternyata mohon maaf rahmat Tuhan di dunia itu tidak memandang apapun profesi kalian Kalau kasih sayang Tuhan memandang profesi Seharusnya yang paling kaya itu Kiai Pendeta Romo Pastur Tapi faktanya hari ini banyak LC yang hidupnya lebih indah dibandingkan Pastur dan Romo Banyak LC yang dunianya lebih hebat daripada Kiai Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Tuhan di dunia itu tidak melihat apapun profesimu Kalau memang kasih sayang Tuhan melihat seorang itu ibadahnya Mungkin Sarkem itu tutup dari dulu Kenapa? Karena melihat kemaksiatannya Buktinya sampai hari ini Sarkem eksis Maka kemudian apa? Yo, kau yang bosan itu umpamanya ngaji mungkin pantas-pantes umpamanya Itu lebih baik Saya mengatakan apa? Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi ingat masjid Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi kita ingat kebaikan Daripada kita nongkrong di masjid tapi ingat dengan kemaksiatan Pertanyaannya adalah Yang 99 rahmat itu dikasih Tuhan kepada kita kapan? Ternyata besok di akhirat Supaya apa? Supaya orang yang datang ke akhirat dalam keadaan penuh dosa Itu masih punya harapan dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan dengan apa? Dengan 99 rahmat dan kasih sayangnya Minimalnya sebagai pelaku maksiat kayak kita Itu tidak pernah meninggalkan kebaikan Sekecil apapun kebaikan itu Bukankah kemudian Al-Quran mengatakan Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji sawi Dia akan mendapatkan balasannya Tapi juga sebaliknya Sekecil apapun perbuatan dosa juga ada balasannya Ini imbang balance itu loh Makanya hidup itu dibutuhkan keseimbangan Dan kamu berterima kasih sama juraganmu Kondisimu seperti ini masih dikasih kesempatan Gak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji Ini kan kalau dilihat teorinya ini gak nyambung pak Ngaji itu ngajak kebaikan supaya anda bertobat di tempat maksiat Harusnya pak eh kok khawatir dong Nanti kalau banyak bertobat kafe ku sepi Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah 17 tahun bose ngaji Ternyata bos itu tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta Ya makanya Mbak-Mbak santai saja Gue saya kerja disini bagaimana? Mending dong Kamu kerja di room menyenangkan tamu dapat uang Daripada pejabat yang nguntal uangnya rakyat betul? Santai aja dong Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih Hari ini banyak orang yang tangannya bersih tapi hasilnya kotor Gue lihat duit dewangi rai ini di chat silver Saya kemudian memahami bose bisa bertahan seperti ini karena prosesnya panjang Bagaimana dulu Pak Eko ngepel lantai sendiri di awal-awal bose bangun Awal-awal dikejutkan dengan banyaknya setan yang mau jadi LC di bose Sehingga banyak LC yang kesurupan Maka muncullah Pak Yono Wow pawangnya setan Tapi dulu juga lucu Orang dikira kesurupan dibacakan ayat kursi Orang mari Ternyata apa? Begitu diinjar menurutnya Mabuk ya kakean Mabuk diwajar ayat kursi gitu Pekok Pekok ya Atas nikmat Allah 17 tahun ini saya ajak deh kawan-kawan Ayo nambahin kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan Sehingga Pak sejelek apapun tempat kerja kita ini masih ada kebaikan Amin Kamu manage lah Kerja bertahun-tahun dibose Begitu Ramadan datang bingung Katanya gak punya uang gara-gara bose tutup Pertanyaan saya Sebelas bulan kamu kerja itu uangnya kemana? Ayo kita berubah dikit-dikit Saya tidak minta kamu berubah frontal Saya akan menjadi LSC Syariah Saya masuk rum akan berjilbab Setiap buka botol saya mulai dengan kalimat Bismillah Buka rum dengan Al-Fatihah Kalau saya dikasih tips saya akan takbir Takbir Bubar tanpa mungu Bukan itu kok Tapi ini mah dikit-dikit ya Ngurangi dikit-dikit Semampu mungkin Yang biasanya menbengi teler ya dikurangi didek-didek Yang gak pernah sholat ya ayo sholat Yang gak pernah Jumatan ya ayo Jumatan gitu Karena kita gak tahu leh Berapa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita Masih ingat dulu saya bilang apa? Semua orang bisa tahu Berapa sisa uang yang dimiliki Tapi semua orang tidak pernah tahu Semua orang tidak pernah tahu Berapa sisa waktu yang dia miliki Banyak orang mengorbankan Waktu untuk uang Banyak orang menangis Kehilangan waktu Padahal kita gak pernah tahu Berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Memudahkan rezeki kita Amin Ayo yang tanya tak kasih uang Assalamualaikum Gus Menantunya cewek atau cowok? Kalau hari ini ada anak Menyanyiakan orang tuanya Siap-siap Kamu jadi orang tua akan disiasiakan oleh anakmu Orang tua punya anak sepuluh Orang tua satu bisa ngopeni anak sepuluh Tapi begitu orang tua sudah gak bisa apa-apa Anak sepuluh gak bisa ngopeni orang tua satu Orang tua jam dua malam Anaknya nangis kelaparan Anaknya lima Sabar ngasih makan lima anaknya Tapi begitu Anak sudah dewasa orang tua gak bisa apa-apa Lima anak Tidak bisa ngopeni orang tua yang satu Padahal kata Saidina Alia pak Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya Dia melakukan kebaikan 24 jam seumur hidupnya Itu tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika dia melahirkannya Kamu berbuat baik 24 jam seumur hidup kamu sampai mati Itu tidak bisa membayar kejasa ibumu ketika melahirkan kamu Siap-siap saja Kalau kita disepelekan sebagai orang tua Kamu besok jadi orang tua akan disepelekan oleh anak-anakmu Manga tu sehu Manga tu sehu Assalamualaikum bos Waalaikumsalam Saya Mia Mia Saya mau nanya bos Saya mau jawab Saya itu punya temen cowok Jenisnya cowok Jenisnya cowok Namanya pranowo bos Kemarin itu dia kejokal saya He.. Udah Itu ubat bos Ubat bos Menunjukkan Ubat hormon He.. obat hormon untuk apa Ubat kabe He.. terus Nah di agama kita Agama kita Boleh kan cowok Suntik tabe Atau 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 Hormon yang tadi kamu bilang Itu menghilangkan Hasrat Merubah orientasi seksual Tolong selesai Tolong selesaikan masalah kalian di room Jangan disini ya Gitu Yowes Karena kamu objeknya Kamu juga kata kasih uang Gak apa-apa weh Pak Ini jalan duitnya matan Yowes Mie 500 Pranowo 500 Nah Dalam Islam itu Mbak Mbak Paryati E.. ada bahasa eksploitasi Ada bahasa eksplorasi Apa bedanya eksploitasi dengan eksplorasi Kamu punya alis Alisnya kurang tebel Tanpa mengerok Mencukur alis yang sudah ada Kamu tambahin itu boleh Yang gak boleh itu sama sekali Alis kamu habiskan Kemudian ditambah sendiri Jadi kalau hanya nambahin Punya kamu diperbaik Itu namanya eksplorasi Tapi kalau dikerok habis Kemudian dilukis sendiri Makanya saya bilang Laki-laki itu gak bisa ngatur istri mas Gak mungkin laki-laki bisa ngatur perempuan Alis aturannya Gusti Allah saja Dicukur dewe dilukis dewe Seolah-olah lukisannya sendiri Lebih bagus daripada lukisannya Tuhan Kira-kira begitu Mbak Paryati ya Kalau eksplorasi boleh Eksploitasi tidak boleh Sini kalian berdua sini Tidak kasih semuanya Dua-duanya Kita lahir atas Komitmen dan kesepakatan orang tua Ya Ya Kita gak bisa belai untuk lahir Tapi orang tua punya pilihan untuk lahiri kita atau enggak Jadi mereka lah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup Kita sampai kapan Mendidik Kedua mendidiknya ketika menikahkannya Menikahkannya Nah Orang tua itu gak ada kewajiban Membuat kaya anaknya Nah kewajiban orang tua menafkahi anak Yaitu juga Kewajiban orang tua sampai kapan Sampai dia dewasa Begitu menikah selesai Pertanyaannya begini Boleh gak orang tua itu menjadikan anak investasi dunia Gak boleh Yang bener itu investasi akhirat Maksudnya apa ketika orang tuanya mati anaknya mendoakannya Allah itu paling gak suka orang tua minta kepada anak Tapi Allah seneng anak pengertian sama orang tua Kamu paham Jadi gak boleh kamu jadi orang tua itu besok kamu anakmu sukses kamu minta-minta gak boleh Allah seneng ketika orang tua tidak minta kepada anaknya Tapi juga Allah itu seneng kalau anak pengertian sama orang tuanya Jadi itu yang namanya pengabdian Kalau kamu besok sukses kamu berbuat bakti kepada orang tuamu itu Allah suka Yang menjadi problem adalah kamu belum siapa-siapa pas-pasan Sementara orang tua kamu punya Kamu dieksploitasi itu yang gak boleh Maksudnya apa Gak mungkin kebaikan kita seorang anak kepada orang tua itu tidak diberhitungkan oleh Tuhan Kondisimu hari ini dok ya semampumu saja Jangan berlebih-lebihan Dalam Islam itu kan berlebih-lebihan gak boleh gitu loh Tapi kalau kamu punya uang Tak katakan dok Uang kamu dihabiskan untuk orang tua itu jauh lebih bagus Dibandingkan uang kamu habis untuk berondong Ya gue barang gue rumah-rumah ke Malau duitin itu yang gila nangan Gitu dok ya Yaudah kamu satu juta Nama saya Audrey Saya mau jawab Saya mau jawab Kan kalau Apa tetapnya Kalau gini Berhasil habis itu kubasnya Terus Terus Ya termasuk botol gitu Eh laundry rungono Itu kan ya Alasan kamu saja Supaya kamu bisa Ngebisak modarmu Jadi begini Inal mubadiri nakano ikhwana sayatin Mubadir itu setan Hukumnya haram Itu ketika berbicara barang yang halal cok Barang haram kamu ngomong mubadir itu loh Jadi kalau kaitannya dengan botol Kalau nggak habisnya sudah Mbak kamu banking nggak perlu dibuang Kayak itu nggak ada mubadir Masa kamu Wah Jack Dini masih separuh gue semaneman Mubadir Ketika ditanya Kenapa kamu habiskan sampai habis begitu Dalam rangka menyelamatkan kemubadiran Mubadir itu kalau perkara halal dong Contoh begini Audrey dengerin Kamu kalau makan di restoran mentang-mentang bayar coba Makan semuanya dibeli Beri makan separuh ditinggal Mubadir Kayak gini nih Ini tumpeng berkah doa Dinteke Dimangan Kalau nggak dimakan dikasih orang Kita belajar dari sekecil itu deh Kita coba lihat teman-teman di Afrika di tiktok itu Begitu lihat brodot sapi coba Dipangan mentah Kenapa mereka kurang makan Kita disini mau makan daging tiap hari bisa Apalagi jiran Daging matang, daging mentah semuanya dimbat Itu baru mubadir do Kalau botol kok mubadir Cangkep mundri Londri Nyok gue 500 nyok Terakhir masih lanang tadi itu Eh sini sini diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Waikah terima kasih semuanya Mudah-mudahan kita semuanya diambuni oleh Allah subhanallah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luh Maafiqul Dini Waayuullah Luhur Muhammad Shalom Lailah 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 Gue gini-gini harapnya ngopo Baru-baru-baru Ketua-baru Sudah dari tadi saya di belakang Kok gue orangnya juga orang ngomong abah Loh Ngapain kabarin Ya Kita itu ujung-ujung ada Pokoknya abah gimana Kita di belakang Lah lantai duit ngabari Lantai duit raya ngabari Gue berarti ini bayaran gini-gini Loh 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 Matanya ini loh Aku ini kita bayaran Aku ngaruh aku Biasanya siapa yang diri itu Jolan Loh 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 Biasanya mau ngobong Pandnu Tinggi Mereka Seker western Sama ini Terus Nah aku Kalian sekarang Nonton Loh Iya Manipun Sola Allah 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 di bawang klerumri cowis kebacot sayang mau dianggap Semarang kali ne bu dek sing di sayang seleritani pocah saigi nek pacar ningkang dari sabi orang nanti enek angsi patroli bareng diketakan kok ege segi kowe segi kowe eee adu me rondo oras adu me dudo nek osor adu me dudo nek osor adu me dudo nek dudo tu ku penerasa dek asuk 1.000-1.000 yang kemarin Uff! Gitu, kita berhubungan yang kita segerakan Selawakannya sendiri, ya? Bukum sabun regani Selawir Eh, Rono! Sabun, Pak, ini Lumi kola sepuluh puluh limau sekarang Selamat ulang, lulang, lulang, lulang Yang pesan lulang, lulang Untuk sabun di kota gedung Nah, isau, 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 isau Selamat ulang tahun untuk gosik Terus, terus, terus Untuk botong di Yogyakarta Paik, kau mana saweran Terus, 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 terus Ya, lu mau ngelakuin Wah, sini, gue pengen saweran Paik Yang gawe sihir, tapi ga Paik Alah, adoh men, lu kayaknya Wah, lu kayaknya, lu kayaknya, lu kayaknya Lu kayaknya, lu kayaknya, adoh men Adoh men, lu kayaknya, lu kayaknya Lu kayaknya, lu kayaknya, lu kayaknya Ini bukan cek loh Bantu kan Adoh men, cok, adoh men Adoh men Rukunoko itu bonus timur Rukunoko itu bula matur nungur Ya Terima kasih Bos Bos Terima kasih Selain itu Butuh aja sekitar Dipake poin ke percobaan itu jadinya matang Halo Enak Quee Bully sama juga siap Saya udah pesen ya, jangan sampai bocok Siapa yang dimana bisa ? Tapi gak bilang tuh Begitu itu mungkin ceritanya abahira ngerti nah aku pasti telepon ke rumah panitian dari pihak manajemen bosnya tapi aku mau suruh perajian bener-bener abahira ngerti aku paling kemarin ini terus nanti di bisui gitu ya aku nunggu-nunggu di bisui nanti padahal tadi malam itu telepon saya tadi abah itu tadi malam telepon-teleponan sama saya ngomong sesuatu yang di oh kalau bincang di Surabaya ya jepul-jepul ngomong-ngomong jodos nih yuk coy ya nunggu-nunggu di bisui rumah beror ini siap mau dukung sekaligus ibadah bose solusinya kita lanjut ke Sarkem Sarkem Pakistan, Pasar Kidul Stasiun apa nggak beruntung loh mbak Sarkem itu ibu-ibu mutia itu mau ngundang ngaji saya nggak bisa tapi untuk kalian aku ada waktu kurangnya apa aku sama kamu terimakasih 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 ibu-ibu so pernah nanti seluruh suami di akhirnya gimana nah ini hendibu-hendibu hendibu-hendibu yang ngomong belinya itu iya tak tahu wabu yang canggam ibu-ibu terimakasih 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 terimakasih